Pulau pedagang kaki lima dan sejumlah orang yang mengaku jawara pasar tanah abang beruncuk rasa di depan balai kota. Yang mereka memprotes wakil gubernur DKI Jakarta yang dianggap menyinggung pedagang dan para jawara itu. Para pedagang berusaha merusak pagar kantor pemerintah DKI Jakarta. Mereka kesal karena pernyataan Wagub Basuki Jaya Purnama yang menyebut pedagang kaki lima tanah abang sulit digusur karena ada backing preman. Sejumlah pria yang mengaku tokoh jawara mengaku mereka lah yang mengusir PKL di pasar grosir terpisar se-Asia Tenggara itu. Masa menentut Ahok meminta maaf atas pernyataan. Sementara itu wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama menyayangkan jika terdapat anggota DPRD terlibat dalam kisru pedagang kaki lima di tanah abang. Sementara itu wakil anggota DPRD Jakarta Lulung-Lungana menuding jika sikap Ahok Yustru memperkeruh suasana. Polemik pasar tanah abang terus berlanjut. Kali ini menyasar pada anggota DPRD dan wakil gubernur Jakarta Basuki Jaya Purnama. Setelah usaha pemerintah provinsi mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di tanah abang yang belum tuntas, kini giliran DPRD Jakarta angkat bicara. Menurut wakil ketua DPRD Jakarta Lulung-Lungana, pernyataan Ahok terkait oknum DPRD yang terlibat dalam kisru pedagang tanah abang justru memperkeruh suasana. Masih Ahok belakangan ini bicaranya seperti itu. Saya bilang terakhir sekarang dia bicara ada hukum DPRD di situ. Pak Jokowi juga bilang, ya susah aku dampingi dia terus. Artinya mengendalikan dia terus soal bicara. Kalau tiga hari aku ini, tiga hari kesana ngomongnya ya seperti itu lagi. Lalu dia bilang, ya abis udah karakter gimana Pak Haji Lulung? Oh, saya bilang kalau karakter berarti gangguan kesehatan jiwanya, eh apa, gangguan kesehatan jiwanya terganggu dong, saya bilang. Mesti diperiksa, saya bilang, saya gitu lagi. Karena kan udah berkali-kali ngomongnya simparan. Sementara itu Ahok tak mau ambil pusing dengan ucapan Lulung. Ahok menyatakan jika ada anggota DPRD yang terlibat maka ia tidak layak jadi wakil rakyat. DPRD terlibat, dia bodoh banget, bodoh dan dia harus dipecat. Atau dia buta huruf, gak ngerti perbedaan yang dia bikin gitu loh. Makanya saya gak percaya ada DPRD yang terlibat. Kalau ada DPRD yang terlibat, betul-betul dia tuh bodoh apa gila, gila gak mungkin juga. Tesnya lolos pasti. Pasti keajarnya mirip-mirip saya juga, masih belum lewat gilanya gitu loh. Lebih lanjut, Ahok mengklik, jika pemindahan pedagang kaki lima ke blok G merupakan solusi tepat bagi para pedagang, pemprov sendiri memberi waktu hingga selesai lebaran. Jika para pedagang tidak mau pindah, maka akan dilakukan penertiban. Dari Jakarta, Teguh Imana, Dila Larasati, Rizki Ferdiansyah, TV One, mengabarkan.